Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Kuendra Di video kali ini, kita kedatangan tamu dari JBL Ini adalah Party On The Go Saudaranya Party Box Bedanya apa dengan Party Box 100, 310 dan Party Box 1000 Ini adik baru lahir Yang saya bilang ini adalah portable terbaik di kelasnya Sebelum itu, saya kasih intro dulu guys Dan ini dusnya Sengaja langsung saya buka Dan Party Box On The Go ini sudah saya pakai hampir 2 minggu Teman-teman yang ikuti Instagram saya pastinya sudah tahu Sampai anak saya juga tes-tes tiap hari Suaranya mantul sekali Dan harganya langsung saya sebutin Ini dibanderol dengan harga Rp 4.410.000 Kalau teman-teman berminat, silakan pesan di Shopee saya atau di Tokopedia saya Atau kontak nomor WA yang di bawah Yang pastinya kalau ada baterai seperti ini Kirim ke luar kota agak ribet pastinya Karena Party Box ini tidak semua bisa kirim via udara Seperti itu Jadi saran saya pilih SPDC yang menggunakan jasa darat saja Seperti itu Kita lihat untuk Party Box ini Dose-nya seperti ini Saya baca speknya di sini Untuk DBL Pro Sound ini Intinya dia sudah IPX4 Jadi hanya bisa kena cipratan air saja Seperti itu, bukan yang waterproof Hanya IP Impulse Protection saja Langsung saja kita review untuk barangnya Dan ini Ini JBL Party Box on the go yang originalnya Kalau teman-teman penasaran Ini garansinya garansi EMS Kalau teman-teman beli Pastinya teman-teman harus scan barcode untuk mendaftarkan garansinya Jadi sekarang garansinya sudah online semua Oke, seperti itu Kemudian kalau teman-teman tanya ini made in mana? Nah ini dibuat di China Originalnya dari JBL Sudah made in China juga Oke, diimpor oleh PT Inti Mega Suara Jakarta, Indonesia Teman-teman bisa cek Kebenarannya benar atau tidak Silahkan teman-teman nilai sendiri ya Karena sekarang rata-rata memang Cina Made in-nya ya Segi bentuk ini persis banget Atau mirip banget sama PB100 Atau Party Box 100 Cuman bedanya kalau PB100 itu Woofernya ada dua Nanti kita akan compare Antara PB100 dan on the go itu Bedanya di mana sih seperti itu Nah, bagi teman-teman yang memang suka portable ya Seperti ini dan dapat mic Bagi teman-teman yang suka piknik ya Mau di puncak ya Atau di mana aja ya On the go ini sangat-sangat rekomendasi Karena apa? Aksesoris bawaan dari on the go ini Teman-teman dapat dua buah mic wireless Mic satu, mic duanya ada Ini mic yang kedua ya Ini mic kedua yang memang saya pakai Buat di mobil dan jadi kamar Buat ukuran 3x3 ini mumpuni sekali coy Mic-nya ini wireless ya Kita akan tes nanti Saya pinggirkan dulu Kemudian teman-teman dapat sarung mic Oke, dapat dua ini Khusus buat nyimpen mic-nya aja ya Buat mic-nya ini Nuh Biar nggak lecet juga ya Seperti itu Terus dapat dua buah baterai A2 Mic-nya ini menggunakan baterai A2 Kemudian yang terpenting Untuk on the go ini Sudah dikasih tali selempang ya Nah, seperti ini dia Tulisan JBL Nah, kalau kualitas mahal Memang seperti ini Dikasih brand-brand semua JBL Ini bahannya juga Bukan bahan kayak aluminium Tapi yang solid banget istilahnya ya Teman-teman nanti bisa pasang di sebelah sini ya Jadi buat tingamen di lampu merah Nah, udah tinggal bawa ini aja Udah Dapetin satu Kemudian aksesor selanjutnya Dapat dua malah ya Iya, memang dapat dua Dan yang terakhir adalah manual book-nya Manual book dan kartu garansi sertifikatnya Ini waran sikap Tinggal teman-teman scan aja di sini Oke, manual book-nya di sini Packaging-nya keren banget Dan mewah sekali Oke Kita langsung nyalakan untuk Party box on the go ini Cete Sebentar Nanti saya tampilkan di depannya itu Kita nyalakan dulu Tuh, suaranya coy Kalau nyala Ada kayak musik star gitu ya Ya, ini Kemarin saya coba Pemakaian 2-3 minggu Suaranya mantul sekali Nah, ini kita buka Untuk mic wirelessnya seperti ini Untuk bahan material Dari mic wireless ini Bahannya plastik Bukan full metal ya Oke Kita buka spoolnya Seperti biasa Untung nggak ada segel Kalau saya segel susah juga nih Dikira second nanti Kalau udah pas buka Nah Ini spoolnya juga Spool standart lah Tapi Suaranya bukan standart lagi Nanti kita tes Kita nyalakan dulu Untuk mic-nya ini Kita nyalakan Nah, saya coba tes Cek uang 1, 2, 3 3, 2, 1 Wah Mantul sekali cowok Suaranya memang Memang jibil ini Memang nggak bohong Kalau dibikin speaker tuh Nggak tanggung-tanggung Ini efek E-ho Sudah reverb Nah Tis Low Cek uang Tis 1, 2, 3 Jadi kalau Didekatin memang Tidak ada suara Dia auto compress Seperti ini Kalau Ditekan baru ada suara Kalau didekatin lagi Pasti feedback Nah, seperti itu ya Nah, sekarang kita bahas dulu Di depan ini Di depan ini Ini menggunakan Ram besi Atau casingnya besi Kemudian untuk bahannya disini Camping kiri kanan Ini plastik Ini plastik Samping kiri Seperti ini Ya Ada tulisan GBL Oke Saya terangin lagi Biar teman-teman Jelas Ini suara Seperti ini Nah, keren ya Kemudian Di samping kiri kanan Ini ada karet Nah, fungsi karetnya Ini buat mic Ya, kalau takut hilang Atau takut kenapa-napa ya Simpan aja disini GBL ini memang mantul banget ya Ini kalau GBL Pasti memikirkan Apa yang dibutuhkan Konsumen ya Seperti mic ini Hal kecil pun Pasti langsung dibikin Kayak gini Ini satu lagi ya Karetnya buat mic juga Di bawah disini ada Kakinya Terus ada karet dia Modelnya memang Di desain Khususus Landscape ya Bukan Potret Kalau potret Samping kiri kanan Tidak ada yang Namanya bracket Jadi memang Tidak bisa ditaruh bracket Nah, kalau bracket Seperti ini Jadi agak miring dia Seperti ini Dan kesannya Licin Karena tidak ada Karetnya ya Kemudian Kita lihat disini Ada gagangnya Jadi teman-teman Tinggal anggap Oke, untuk Beratnya Langsung saya ukur Di depan teman-teman Beratnya 6,40 Jadi 6,5 kg Ini tanpa mic Saya ukurnya Oke, lanjut Disini Ada Bahan kayak Karbon kulit Jok mobil Seperti ini Ini Bahannya empuk Supaya teman-teman Tadi kan ada Tali selempang Kalau saya bilang Jadi pas Kena badan ini Tidak sakit Seperti ini Jadi empuk banget Di belakang sini Ini teman-teman Kalau buka Disini ada Input berchargernya Kemudian flash disk Dan aux input Disini teman-teman Bisa muter lagu Lewat flash disk Kemudian lewat Handphone Dan ngechargernya Seperti itu Yang di belakang sini Kita tidurkan Kita lihat Bagian atasnya Oke Di bagian atas Teman-teman Lihat Disini ada Bass booster Fungsinya Buat musik Dan mic Jadi teman-teman Kalau tekan sekali Ini bassnya Naik satu tingkat Tekan satu lagi Bassnya naik Dua tingkat Seperti itu Istilahnya Ini ada levelnya Kemudian disini Ada mic input Selain dapat mic Tadi bawaannya Kan dapat dua mic Nah ini teman-teman Bisa tambah lagi Satu mic di sebelah sini Dan gainnya Teman-teman tinggal putar Di sebelah sini Untuk volume gainnya Disini ada tombol volume Naik dan turun Dan disini play Atau pause Kemudian untuk mic wireless Bawaannya Volume nya di sebelah sini Oke Sebelah kanan Ini guitar input Gitar input Teman-teman Masuk di sebagian sini Nah bedanya apa Dengan mic input Dan guitar input Nah kalau Guitar input Tidak ada suara efek Atau eho nya Tidak akan masuk Di sebelah sini Kemudian kalau mic Bawaannya memang Sudah ada eho nya Jadi Sengaja memang Dicampur ya Kemudian di bawah sini Ada eho Ya Mau levelnya seberapa Ini parameternya Sebelah sini Tribble dan bass nya Sebelah sini ya Nah volume Tribble dan bass nya ini Kalau saya coba ya Hanya buat Mic wireless saja Kalau musik Memang sudah Tidak ada pengaturannya Musik hanya di Bass booster nya Seperti itu Nah eho laser nya Teman-teman bisa Atur sesuai selera ya Kemudian disini ada Tombol buat Lampunya ya Teman-teman bisa pilih Mau dimatikan Mau diganti Seperti apa Untuk karakter Lampunya ya Nah lampunya ini Menentukan Suara kita Misalkan Teman-teman Buka musik Nanti dia ikut Beat musik Dan ikut Suara dari Vokalnya kita juga Ya Jadi gangguan dari luar Tidak akan berpengaruh Di lampunya LED sini Kemudian Samping kiri kanan Ini yang tadi Buat Selempang Tasnya ya Teman-teman tinggal Masukin aja Di sebelah sini Hati-hati masukinnya Oke seperti ini ya Ini mantul sekali Nanti saya akan coba deh Di luar Seperti apa Saya coba Ngamen di luar juga nanti Disini ada Indikator baterainya Levelnya sampai 5 ya Ini ada lampunya Terus Tombol power Kemudian Tombol bluetooth Jadi partibo on the go Sudah include bluetooth semua Nah untuk spesifikasinya Untuk wattnya ini 60 watt Partibo on the go ini Nah untuk woofer Ukuran woofernya ini Ini 5,5 inci Dengan diameter 133 mm Kemudian ada Twitter Kiri kanan Sebelah sini Kalau teman-teman Lihat ya Oke Kelihatan ya Nah ini Twitternya 1,75 inci Respon frekuensinya 50 Hz Sampai 20 Hz Dan saya kemarin Pas Pengetesan Ini pemakaian 2 minggu Saya cas sampai penuh Untuk daya baterai ini Bisa tahan sampai 6 jam Itu cas penuh Saya pakai sampai Habis Dan untuk lama Pengecasannya Hanya 3 jam ya Memang Sudah saya Baca speknya juga Sama tulisannya Persis dengan Yang ada di tulisan Di speknya Dan untuk daya RMS nya 100 RMS Speknya seperti ini Tulisannya ya Satu lagi Yang terakhir ini Teman-teman Lihat di samping kiri kanan Ini bertaruh handphone Nah seperti itu Mantul Tampilnya seperti ini Mantul sekali kan Sekarang kita tes aja Suaranya seperti apa Saya jamin Teman-teman Habis nonton ini Pasti Akan beli on the go Saya nyalakan dulu Lampu-lampunya nih Teman-teman Tengah tekan aja Di sebelah sini ya Lampunya bisa dipilih Mode-modenya Oke Saya akan kasih lagu Ya Teman-teman Denger menggunakan Headset Oke Nama Bluetooth nya adalah Partybox On the go juga Ya Tinggal connect aja Nah jarak dari Partybox Ke handphone ini Saya cek Saya tes sampai 8-10 meter Masih masuk Kualitasnya mantul sekali Langsung aja Saya kasih Lagu dari Wahidun Saya kasih musik Yang Yang ada basnya ya Langsung yuk Oke Sekarang Nyalakan musiknya Ini bas boosternya Kita tes Belum dinyalakan ya Bas booster Saya nyalakan Bas boosternya Tekan sekali Basnya makin nambah Saya tekan sekali lagi Level yang kedua Terima kasih Nah suara fullnya Kita gede kan Nggak pecah Sama sekali Bukti bahwa Speaker on the go ini Layak dipakai Buat karaoke Dimanapun Kayak di mobil Ini saya malah Pakai di mobil Nyanyi-nyanyi di mobil Mantul sekali suaranya Musik yang lain ya Coba ya Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Nah seperti itu kira-kira Kalau digabung ke gitar Oke di belakangnya Partybox ya kita Putar Lagu melalui Aux Jadi misalkan teman-teman Dari TV mau dihubungkan Kesini juga bisa Tapi biasanya kalau TV yang sekarang kan Sudah pakai yang optical teman-teman harus ada Audio converter optical to RCA dulu baru bisa masuk ke sini ya Sekarang kita tes Suaranya Melalui dari handphone Ini saya masuk ke handphone Ya oke Mulai lagi Punya volume sudah berfungsi Tinggal kita gedekan aja Dari sini Seperti itu ya Setelah itu kita masukin aja Saya flash disk lewat sini Sekarang kita nyalakan Suaranya Sudah berfungsi ya Flash disk maupun Aux ya Seperti itu Oke ini partybox Sudah saya pasang Desai beltnya Dan kita tes Suaranya Nah Suaranya tidak perlu diragukan lagi Ini adalah hasil suara Speaker partybox On the go Cik Satu dua Sama tiga Dis Kita coba Keluar sebentar Sambil kita jalan Dari purungan Ini Surah mic-nya Dis Satu Oke Nah Ini kalau di luar nih Seperti ini Nah suaranya Oke Mantul Suaranya Nah ini Suaranya seperti ini Ya Untuk Cik Rau Dis Sambil kita nyalakan musik ya Oke Bass check complete Middle check One Two Three Five Okay Middle check Is complete Ini kita fullkan aja suaranya Supaya teman-teman tahu suaranya Put your hands up everybody I'm DJ Wahyu Remix Oke Pantap suaranya Baik kita goyang Ini saya kasih contoh Ini yang party box 100 Dan ini on the go Kalau dari V6 sih Memang yang P100 lebih besar Karena woofer-nya dua itu Terus ini on the go Woofer-nya satu Nantinya kita akan compare Antara on the go Dan P100 Seperti apa suaranya Ya Mungkin itu saja Untuk review Party box on the go Dari JBL Dengan harga 4.400.000 Ya Teman-teman Sudah mendapatkan Fasilitas yang luar biasa Dan pemakaian Buat outdoor Atau indoor Ini sudah mumpuni sekali Tapi ingat Ini hanya 60 watt Kalau buat di outdoor Ya Sekedar bunyi Pasti bisa lah Kalau mau ngandelin Suara yang keceng Ya Untuknya ini Mungil Teman-teman harus Teman-teman bisa pikir lah Istilahnya Kalau bentuk compact Seperti ini ya 60 watt Seperti apa sih Suara di luar Tadinya Tadi juga sudah saya tes Suara di luar Sudah mumpuni juga Sekedar buat piknik Ya Musik yang santai-santai Ya Ini sangat rekomendasi Buat teman-teman Next time Kita akan review Kita akan compare On the go Dan P100 Suaranya seperti apa Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Teman-teman yang berminat Silahkan klik link yang saya sudah cantumkan Di bawah komentar Atau di deskripsi box Harganya 4.410.000 Harga Masih Harga bulan Juli Ya Karena kalau speaker kayak gini Memang kita gak bisa nentu ya Langsung saja saya sebutin Memang gak masalah Tapi kalau ke depannya teman-teman Pas klik Harganya naik Berarti yaudah naik Naik mau gimana lagi Masa saya minta turun lagi kan ya Akhirnya saya Koendra Thanks for watching Bye-bye